assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya masjas channel yang akan membagikan tutorial dan tips yang sangat berguna untuk hidup anda nah di video kali ini saya akan membedakan antara sepeda motor dan mobil Oke jadi simak baik-baik video dari saya jangan lupa like comment dan subscribe nah di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membedakan antara sepeda motor dengan mobil mungkin banyak dari kalian yang masih belum bisa membedakan antara kedua kendaraan tersebut memang keduanya itu sama-sama kendaraan sama-sama mempunyai roda sama-sama berjalan menggunakan mesin dan menggunakan bahan bakar nah jadi saya akan memperjelas agar anda mengetahui perbedaan-perbedaan dari kedua kendaraan tersebut jadi simak terus video saya jangan lupa subscribe nah pertama-tama apa bagaimana cara kita membedakan membedakan antara kedua kendaraan tersebut pastikan mata anda terbuka anda akan lebih sulit membedakan kedua kendaraan tersebut ketika mata anda tertutup oke cara yang kedua cara membedakannya bagaimana mas dari caranya mengisi bensin oke bagaimana kau bisa membedakan dengan cara mengisi bensin ketika kita memakai motor biasanya mengisi bensin dengan membuka jok dahulu tapi ketika anda memakai mobil Anda tidak perlu membuka jok untuk mengisi bensin jadi mungkin dari situ Anda sudah mulai tahu Oh iya juga kita kalau mengisi bensin di motor itu harus buka jok dulu memang sampai saat ini juga masih ada kendaraan yang mengisi bensin atau sepeda motor yang tidak usah membuka jok ketika mengisi bensin tapi ini bisa menjadi salah satu ciri-ciri agar anda bisa membedakannya Oke cara yang kedua caranya dari saat memboncengkan cewek Oke ini kenapa kok bisa kayak gitu nah biasanya kalau demak saat naik motor itu kita boncengnya seperti ini oke tapi ketika kita naik mobil cewek tidak perlu duduk seperti itu di jobnya nah jadi duduknya seperti biasa seperti duduk biasa Oke dari situ Anda sudah mulai mengetahui perbedaannya cara yang ketiga eh 1 2 3 4 cara yang keempat itu dari pintunya Oke motor itu tidak mempunyai pintu jadi kita tidak perlu eh tidak tidak usah membuka pintu ketika mau naik motor kecuali ya emang itu pintu rumah berbeda dengan mobil-mobil itu ketika kita naik itu harus membuka pintu dahulu kecuali anda naiknya seperti Mister Bin yang yang berkendaranya itu di atas mobil jadi ketika kita naik mobil kita harus membuka pintu dahulu tapi ketika kita naik motor tidak perlu membuka pintu dahulu cara yang ketiganya eh cara ketiga keempat kelimanya cara membedakannya dengan lihatlah ketika ditilang kok liatnya ketika ditilang mas nah ini bisa menjadi salah satu cara membedakan motor atau mobil biasanya orang naik motor itu akan ditilang alasannya karena tidak memakai helm berarti itu sudah kita pastikan dengan orang itu naik motor jadi ketika ada orang ditilang alasannya tidak memakai helm berarti orang itu memakai sepeda motor berbeda dengan eh mobil biasanya orang tidak memakai mobil eh orang memakai mobil tidak akan ditilang ketika dia tidak memakai helm karena memang tidak ada kewajiban dan menggunakan helm ketika naik mobil oke cara yang ketiga biasanya supir nah atau yang nyetir itu tidak akan apa kelihatan kalau dari jendela pintunya kelihatan segini saja kalau dalam mobil itu cuma kelihatan sampai dadanya saja dari luar jendelanya tapi kalau dari motor kita bisa melihat caranya duduk lihat kakinya gitu jadi kita dapat melihat dari luar itu orang naik motor itu biasanya kelihatan kakinya tangannya bedanya itu kelihatan semua tapi kalau mobil biasanya cuma kelihatan dadanya sambil megang setir kayak gini kecuali emang dia duduknya nyetirnya sampai gini itu beda jadi itu bisa menjadi salah salah satu perbedaannya cara yang keberikutnya itu mungkin yang paling jelas soalnya emang ini berdasarkan riset saya dari sekolah BPKB nya oke kok sekolah BPKB nya gimana Mas ketika BPKB nya disekolahkan hasil sekolahnya itu hasil sekolah BPKB mobil itu lebih tinggi daripada sekolah BPKB motor jadi Anda bisa membedakan antara sepeda motor dengan mobil itu dengan hasil sekolah BPKB di bank nah ketika kita menyekolahkan BPKB misalkan motor itu hasilnya lebih kecil daripada menyekolahkan BPKB mobil oke mungkin tutorial saya cukup seperti itu semoga bisa bermanfaat untuk anda jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya dan subscribe